ada berapa kali menang menang 10 kali lebih kalau kalahnya boleh sebut nggak nih kalahnya jadi di dalam mesin itu kita buat buatnya tuh seberimana beda-beda lah ini kayak gini ini kayak gimana masih mencari yang terbaik lah Bang ini lagi dicunap juga nih ada warna silver ini lagi udah siap mesinnya tinggal di tes aja setiap motor disini sudah selesai pun di tes dulu gimana gimana kita kerjain ulang lagi kan gitu sampai dah betul-betul top baru kita kirim bangun jadi namanya kita orang order ke luar kota ini kan kita jauh kalau kesana ada trouble jadi betul-betul kita siapin di sini udah betul baru kita kirim kalau belum beres belum kita kirim ya tanggung jawabnya tetap ada lagi dan walaupun di luar hasilnya pasti mau yakinkan lah iya yakinkan tapi pernah ada trouble nggak sih ya pernah sih kalau trouble-trouble kecil kita ngambil dari sini kalau masih bisa di atasi atasi kalau nggak ya pasti dikirim balik Oh gitu nah ya jangan rangka kan banyak misalnya doangnya dan ini ada satu motor namanya delicious ini motor jokinya siapa ini ini belum ada jokinya Pak bingung jokinya cuman delicious ini kan orangnya itu bos besar buat kawat pep itu maka namanya delicious coil itu tuh pep itu iya yang yang pengusaha pep dan dia main reking juga dan ini urutan aja diproyeksikan buat balap Iya liaran juga berarti bisa dibilang kalau an ini apa ya khusus balap ya bisa dibilang dibilang khusus balap sih enggak Bang jadi Aryan pun terima Aryan pun terima service semua motor lah Bang kita bilang umumlah di aduan service ini 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 emang sendiri atau ada timnya berapa orang di sini ya ngota ada dua lah Bang ada dua ya ada dua ya jadi ya nggak perlu banyak banyak yang penting orangnya bisa ini ya fokus ya tapi selain Hai apa cuma hanya dua tak aja enggak sih yang di kompetisi resmi kita kan patak pakai Kawasaki Kale kan patak juga ya liaran-liaran patak kita ada juga Bang kayak bebasan mesinnya Jupiter mesinnya Honda ada juga Bang namanya bengkel balap itu kan semua harus ada kan gitu iya pada saat ini yang orang lagi hebohkan King gitu jadi kebutuhannya sih masih orang banyak buat King gitu hmm jadi Pak tak itu ya sekali-sekali aku mau nanya nih sedikit kenapa lebih laris King ini dari sudut pandangan kan aja ya kenapa harus King sih kenapa motor-motor buat yang lain itu jarang dipakai buat liaran-liaran ya Oh gitu karena kapan orang lebih sukanya King gitu nggak untuk balap orang pakai harian pun Pak King gitu Iya sih Emang rata-rata orang punya King ini harus punya motor lain karena kan boros jadi kalau yang harian kadang sekali-sekali dipakai ya jatuhnya ke motor hobi ya Bang ya Iya motor hobi maka harganya enggak pernah turun coba cek aja ya sih bukan dia makin turun makin naik spare part barunya aja sama katalog jauh lebih beda yang kita tengok di buku sama yang di toko kalau buku kan itu harga lama ya Iya kalau sekarang itu ada investasi gitu namanya udah suka-suka aja harganya udah harga ya ya kalau langka pasti mahal kalau kalau udah nggak ada pasti mahal dan kalau misalnya teman-teman robot masyarakat sini main ke dealer sentral Medan disitu ada apa namanya RS King yang lagi dibariskan sini ini yang restorasi nih ya dan ada salah satu motor yang RS King tahun 2008 ya orang merah tuh merah 29 merah itu harganya ya kalau menang mending nggak usah belik lah karena harganya sampai mobil ya Bang bagus beli mobil karena harganya sampai berapa tuh dong 100 banget 100 juta nanti ya buat kamu yang di Medan ya main-main ke sentral yang maha Medan ada satu RS King yang itu betul-betul nos ya ya ini all stock jadi not tipu-tipu dan kilometer juga baru berapa ya belum sampai lima kilometer saya rasa baru sebaru gitu jadi ya memang kalau an ini udah kalau RS King udah ada daging-daging dia lah nah kalau RS King ini merengkan banyak di bengkel-bengkel balapnya ya kan dan aduan servius itu dibinje dibinje sendiri siapa lagi rival terbatebang dibinje ya dibinje kebetulan dibinje enggak ada sih karena temen semua temen semua ya memang kita di sini ya kalau dibinje jangan sampai jumpa lah kan gitu karena orangnya itu aja dibinje nih ganti jumpa di mal jumpa di jalan jumpa di kape gitu kan enak ya kita mengekasnya orang-orang luar aja orang Medan orang sasaran orang terbing nah telangkan juga Bang orang berandan orang Tamiyang itu kalau daerah aku sendiri sini ya pesankan sama bengkel-bengkel honor honor kawan-kawan ya kalau bisa jadi ini jangan gumpal kita lihat berarti solidaritas binje resking iya lumayan solid juga ya Pak gunanya kita berbinje dari RS King banget gitu kalau akhirnya kita balapan kan ini bisa dibilang aduan ini salah satu yang dituahkan ya di sini ya gitu loh Bang mengakui enggak tapi kalau di Medan nih lawan terberot abang siapa enggak bisa dibilang ini kencang ini pelan nggak bisa kalau sekarang karena mereka juga eksperimen terus kadang di bawah kadang di atas gitu nah namanya juga mesinan gitu Bang siapa yang mau kalah kan gitu enggak ada yang terburat enggak ada yang terlemah gitu Bang semua kita anggap sama aja gitu memang kita bilangkan punggulan enggak boleh bilang gitu ya tetap kita buat yang terbaik juga di bengkel kita iya iya berarti ya ini salah satu bentuk apa ya namanya respectnya kalau semua RS King itu ya kencang tergantung nasib tergantung nasib tapi emang kenceng pun kalau nasib lagi nggak bagus ya salah juga sama juga ya kan mana tahu tiba-tiba rem apanya teligasnya putus ya bohong juga tapi ya kemarin Almarhum Ammar sudah meninggal itu juga salah satu micro RS King di Medan legend itu Bang udah kita masih SD aja udah udah buka penjelting kan gitu dan hidup matinya itu di RS King dan beliau itu memang ya ya sama respect sama mereka sama dia beliau ada enggak Bang kira-kira mengimpikan menjadi suksesor pengen penyenangkan besar seperti kamar lebih besar lagi pengen sih Abang udah merasa setara gak abang yang merasa besar gak dengan aduanya terkesin belum lah belum belum jadi ya siapa lagi Bang ya kalau misalnya bengkel-bengkelnya dan lagi ya yang paling serius abang loncatan nah seru ya lawan Ammar jadi Ammar itu kan bengkelnya kan orangnya kan mereka luang itu kalau di balap lenir kan mereka luang sih iya jadi orang itu udah tahu luang kalau balap lenir nih gimana gitu kan kita kan baru-baru kan gitu Oh ya ini udah tahu berapa yang aduan service ini Bang kalau aduan service pasti tahu udah lama sih Bang dari 2004-2003 sih udah cuman kan kita masih gabung-gabung sama orangtua ya masa sekolah itu kita juga habis pulang sekolah ya tetap bengkel gitu Bang namanya di rumah tuh dari kecil udah bengkel tapi lepas dari orangtua ya sejak nikah lah Bang 2008-2007 gitu dan 2008 itu abang berdiri sendiri ya di rumah sendiri samping rumah dari dulu bengkel gitu sampingnya rumah sendiri gitu dan ini kita samping rumahnya rumahnya Bang Ani sebelah ini ya gitu aja saya buka bengkel nggak pernah ruko gitu nggak pernah nggak usahlah toh ini bengkelnya lumayan luas sih sebenarnya udah bisa nampung berapa belas motor di sini sini dari bulan 1 ini bengkel baru ya Bang ya bengkel baru dari bulan 1 yang ini bakalan stay di sini terus atau gimana kondisi ya kalau bisa di sini terus Bang sampai tua iyalah jadi ya ikonik sekali ini tadi di belakang kamera ini belakang layar ini banyak sekali anak-anak binje resking di Medan pada ngumpul ya Iya dan ada ipu tadi ada siapa-siapa gitu semua ini di basecamp nih sekarang di bengkel jadi basecamp aduan service Bang iya kalau tune up biasanya Bang gimana kalau misalnya nge-set 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 di jalan baru di Moraketol itu jalan kosong itu Oh itu karena kan ya megawati lah iya dari megawati kalau reset road race di pancing kalau gas track sih banyak di tempat semak-semak aja bisa lebih ya iyalah pasti dan kalau misalnya balapan sekarang udah ada main lagi lagi lagi-laku-laku main di peresu ya ya kalau Rokris sih peresu pancing kalau di Medan ya di tempat apa tuh universitas tuh kampus tuh Unimed dan gitu teman ya udah berapa tahun kan COVID-19 ini ya sih hampir tiga tahun lah enggak lah masih menjelang dua tahun lah tahun lebih tahun lebih tahun-tahun masih tengah-tahun masyarakat tapi walaupun satu tengah-tahun udah terasa kali ya perubahan hidup kita motor apa ada berabu semua hahaha mana motor yang paling lama nggak jalannya di dalam inilah yang masih baru-baru mau buat kalau ini jalan semua sih aku jalan semua ya sekali set lah ya kan Bang kapan terakhir balap balap aduh liar liar tapi terliaran aja karena lebih menarik Hai dua minggulah berdua minggu nih nggak ada balapan seperti lagi supi juga nih ke dua minggu ya kemarin kan ada 17-sambal gitu hujan-hujan terus kan kemarin kan iya sih malam tuh hujan terus asal udah dimasuk panjar aja dimain hujan-hujan tapi ini boleh kita bahas nggak Bang kemarin ada balapan yang batal nih Rores Oh ya yang 250 itu itu liaran liarannya batal hujan tiga malam Nah kalau misalnya kendala-kendala tidak begituan Bang umumnya gara-gara apa sih biasanya gara-gara panitia sih benarnya jadi perjanjian awal gimana setelah sampai di lokasi gimana jadi penyampaian panitia ya namanya balap dan ini ada panitia juga Bang namanya panitia itu yang melayakan semua penjumpa lah penjumpa antara sana sama sini gitu nah kita pesannya gimana mainnya sekian ininya sekian Oh ya udah speknya gini tracknya segini Oke gitu jadi setelah sampai sana kan pegangan kita itu nah sampai di lokasi ternyata berubah dari pihak sana ini seharusnya di sini tapi Pak Nah waktu manjarin itu segini gitu nggak nggak jumpa jadi bakal masalahnya di tracknya ya track kemarin tuh gara-gara track sih kalau spek sih udah jumpa lagi dengan tracknya yang nggak jumpa gitu dan bakal ada ketemu lagi sama tim kemarin belum tahu lagi sih dimana akhirnya gitu karena sudah berapa kali jumpa selalu gagal terus ini sepertinya sepertinya lawan sengit juga nih ya baru pertama kali melawan mereka ini Oh gitu belum pernah jumpa eh sekalilah jumpa kalau bengkel dari luar Sumatera udah pernah ketemu nggak ya itu kan enggak tahu lah karena kan orang masing-masing bengkel kan katanya dari sinilah beli mesin dari sinilah berusaha itu kan kita nggak tahu kan yang pastinya kalau saat ini masih Sumatera aja setahu saya biarpun orang tuh beli mesin dari sana yang pastikan motornya di sini gitu ada rencana nantang orang luar Sumatera belum ada sih bang dan di di Pulau Sumatera di Jawa aja tracknya garing seribu bang mereka tuh mainnya 201 402 500 gitu paling 600 cuman di Sumatera yang mainnya 800-900 ribu berarti kalau bisa dibilang skena balap di sini itu lebih apa ya lebih panjang ya pertanian dan kalau bisa dibilang lebih sengit juga berarti ya zaman waktu saya masih sekolah itu ada yang P2 kilo ada juga yang mainnya itu bolak-balik gitu jadi salah dari Binge ke Brastagi balik lagi ada ada gitu ya ya kalau sekarang teman 800-1000 gitu lebih lebih ngeri dulu kalau kita bilang pada yang sekarang dari Medan ke Brastagi balik lagi sampai lagi ini salah pernah ada nanti mainnya 5 kilo 10 kilo gitu balik arah ya balik lagi ke posisi awal sampai yang paling cepat itu berarti ya trek-trek zaman dulu itu lebih jilat terus kenapa kalau sekarang itu itu lebih pendeknya ya itulah perubahan kan makin maju-makin maju-makin maju apa karena kondisi jalanannya enggak mungkin kan enggak tahu tuh kok bisa hilang yang dulu tuh kok bisa jadinya Hai apa trek-treknya tuh terlalu capek atau gimana mungkin kali ribet-ribet sekarang aja yang main-main ukur-ukur dulu nggak pernah main ukur ya sesuai tempat lah ya kalau dulu kan di Binge ini pasar 10 ada itu treknya paling 700 jauh nggak ada ukur-ukur sih setelah sini ini sini kalau ditanam sendiri sih setelahnya di sini finish warungan gitu nggak ada menukur kalau sekarang ada alat ada ini jadi mainnya menukur Iya sekarang lebih canggih walaupun namanya liaran ini bukan berarti apanya ala-ala panitianya sederhana dan lebih upgrade juga jadi bukan bukan berarti kalau keliaran itu ya ke tangan enggak kalau dulu kan trek sini nggak ada diukur yang penting setelah sini sini gitu kan udah terbiasa dengan itu kayak di kriya setelah sini sini gitu ditomong setelah neferesu setelah sini sini kalau sekarang mau main seribu main apa itu dibilang dulu sebelum main dan itu harus sama-sama dicek juga itu terknya beneran segitu enggak gitu kan karena takutnya nanti treknya mana kurang atau bahkan lebih gitu paling ngeselin karena kan speknya udah ada ya untuk berapa meter ya oke lah dan ini aku tertarik juga sama perma apa balap grafetrack yang bakalan digarap sama Bang Aan ini udah main atau bakalan digarap udah sering main dari grafetrack 2011-2011 udah main udah main udah dan itu jokinya siapa jokinya nomad Indra apa Indra K Indra K jadi hampir-hampir semua pembalap biasa pernah sama saya gitu jadi mereka punya owner punya bos gitu kan buat bos motor balapan gitu nanti tim sana buat membalapnya gitu nah sekarang ini saya cuma megang ngacong aja Oh ini tim abang atau ya tim rame-rame lah tim rame-rame ya kalau sendiri kan enggak kuat juga berapaan sih satu motor buat motornya sampai enam puluhan enam puluhan enam puluh juta buatnya dan setiap event itu ngeluarin budget dua tiga juta itu Bang penaptaran spare part mesin service ban apa kalau macam jadi kalau kita pribadi sendiri nggak sanggung sih Bang iya sih apalagi kalau main balapan resmi itu ya regulasinya lebih ketat ya ya kan biayanya lebih gede ya walaupun bisa dimenang kalau misalnya mau menang pun enggak 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 balik ya balik modal tapi nama ya nama-nama hobi bang hobi dan itu ada motor-motor apa dia yang kalau pakai duit klas track bang itu Jupiter Z1 itu Oh ini Jupiter Z1 yang sana Kawasaki KLX yang sana Kawasaki KLX berarti dua kelas yang di dua kelas ya jadi ya kita tengok aja nanti bagaimana apa namanya prestasi dari bengkel apa namanya apa timnya timnya ini juga ikprah dari aduan surface di liat-liatnya kpi ini dan juga ikprah dari aduan service di piliaran ini semoga menjadi maestro siap hahaha dan timbal Alphard Corpi juga bisa lebih bergembang lagi lah mudahan COVID selesai kita bisa main ke Jurnas iya main-main keluar pulau seru juga gitu ya Oke bangan itu aja kita bincang-bincangnya makasih banyak udah mau gabung jadi buat kalian yang nonton video ini silahkan share video ini ke temen-temen kamu dan tonton juga video YouTube yang sama masalah yang lainnya Oke sampai jumpa di video berikutnya dadah dadah